Intro Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam, Rivaldi akan mengajukan peninjauan kembali atau PK di pengadilan negeri Cirebon. Dalam pengajuan PK tersebut, tim kuasa hukum Rivaldi meyakini kliennya bukan tersangka dan bernama Andika. Tim kuasa hukum Rivaldi juga akan mengajukan ofum baru terkait penyamaan nama Rivaldi dengan Andika. Ayah Rivaldi, Asep, berharap pengajuan PK dapat diterima. Asep juga mengaku tak mempercayai anaknya sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Rencananya pengajuan PK Rivaldi akan dilakukan dalam waktu dekat. Rivaldi merupakan salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjalani masa tahanan. Rivaldi merupakan salah satu terpidana yang dihukum penjara seumur hidup.